Hai Wanda Hara, dari hati yang paling dalam, mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduan ini. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wanda Hara, dia sudah mengakui kesalahan. Hai Rasselers, setelah bikin heboh dan dapat kecaman atas tindakannya yang nekat menggunakan pakaian muslimah berserta nikap saat hadiri pengajar Ustadz Hanan Hataki, akhirnya hari ini Wanda Hara secara gentleman meminta maaf ke publik atas kekirafan yang ia lakukan. Dan ia pun mengakui semua tindakan ia lakukan tersebut sebesar yang tentunya merugikan banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara, dari hati yang paling dalam, Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Hataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya, yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Hataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia ayah Hamana. Dan Wanda Hara juga minta maaf ke Nagita Nisha Shanas dan yang lainnya yang ikut terserah dan dihujat karena kesalahan yang ia lakukan tersebut. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin aja udah ada yang menegur namun ia tetap datangi kajian tersebut. Dan tak lupa ia memohon doa agar ia bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Minta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya, sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi, maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Nikita Mirzani, yang kemarin vokal menentang tindakan Wanda Harah tersebut, juga menyampaikan pernyataan untuk tak memperpanjang lagi permasalahan ini. Soalnya sudah klarifikasi minta maaf ke publik, ia didamping Nagita juga sudah berkomunikasi langsung dengan Nikita Mirzani. Terima kasih. Juga bilang sama Wanda, yaudah terus, teruslah berkarya, teruslah menjadi stylist nomor satu di Indonesia. Wanda, I love you.